Tegurian diduga ambil keuntungan dari video klarifikasi. Honornya diprediksi capai jutaan rupiah. Dilansir dari suara.com Tegurian belum lama ini membuat video klarifikasi soal percorainya di Youtube. Saya mau meluruskan, ia juga diduga mendapat keuntungan dari konten ini. Sebab dari durasi video sekira 15 menit, penonton setidaknya akan menyaksikan satu iklan di konten tersebut. Merujuk pada social blade, situs prediksi honor yang diterima youtuber termasuk Tegurian hadir pula grafik pendapatan mantan suami Ria Regis ini. Terutama dalam video klarifikasi yang hadir pada sunit 6 Mei 2024, di hari tersebut estimasi pendapatannya 12-192 atau 192 ribu sampai 3 juta. Angka tersebut lantas melonjak tinggi di hari berikutnya alias setelah 7 Mei 2024 prediksi pendapatan di Youtube Tegurian di hari tersebut adalah 287 dolar hingga 4.600 di mana saat dikonversi bisa mengantongi 4,6 juta sampai 73 juta. Tapi sebagai catatan, belum ada penegasan terkait prediksi ini. Tegurian belakang memang sudah membuat konten Youtube mengikuti jejak Ria Regis. Akun bernama Rian TR Official dibuat 16 Agustus 2022. Hampir 2 tahun, channel tersebut sudah mendapat 258.000 subscriber. Meski berbekal titel suami Ria Regis, konten yang dibuat Tegurian selama itu belum ada yang menyimpul 1 juta penonton. Penonton terbanyak hanya ada di angkat 801 ribu, di mana konten tersebut adalah surprise untuk sang adik puput Oktober 2022. Menariknya, video terbanyak yang ditonton di channel tersebut adalah video klarifikasi Tegurian soal isi surat putusan yang viral. Baru dienggah sekira 3 hari, sudah ada lebih dari 1,1 juta penonton yang menyaksikannya.